Hai 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 kembali lagi bersama saya Anay masih di teman manifestasi channel Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi Oke ini adalah salah satu testimoni dari followers aku ya Dari Kak Devi dimana Kak Devi ini Masya Allah Tuhan Barakallah ya Rujuk kembali bersama suaminya ya dan beliau ini bener-bener sukses banget ya Tidak menyerah ya beliau baru mendapatkan manifestasinya terwujud itu setelah 7 bulan Ya dan inilah yang aku selalu bilang sama teman-teman aku tuh sangat amat bangga ya Sama teman-teman ya karena teman-teman itu tidak pernah menyerah ya dan tidak pernah Mengungkapkan atau misalnya menyimpulkan gagal disitulah manifestasi teman-teman akan terwujud Karena balik lagi ya cepat atau lambatnya manifestasi itu terwujud Balik lagi sama teman masing-masing ya dimana awarenessnya dimana keyakinannya Bagaimana menghadapi challenge atau 3D ini ya Jadi mari kita simak ya apa aja yang Kak siapa namanya Kak Devi Hamba Allah dapatkan yuk Pertama-tama ya Masya Allah ya Tuhan Barakallah Kakak aku seneng banget bisa kenal Kakak Bisa ngobrol sama Kakak walaupun lewat live nih Kak nih awal-awal sih berat Kak pertama-tamanya nih yang aku jalanin Tapi aku awal-awal bisa balik sama suami suami pisah sama suami udah 7 bulan akhirnya sekian lama penantian Capek bosen tapi tetap dilakuin Alhamdulillah boom terjadi Kak suami aku kembali Nggak lama dua bulan kemudian aku afirmasi lagi nih baru satu bulan suami kembali aku afirmasi aku pengen punya anak anak aku cantik aku punya anak perempuan semua afirmasiku yang aku tulis di buku terjadi karena Allah gitu Nggak disangka-sangka dua bulan dua bulan suami pulang aku hamil Kak Terus akhirnya makin sering tuh afirmasi Kak aku biasa kak afirmasinya lewat tulis buku aku sahunya 10 buku Kalau yang afirmasinya sih cukup simpel kak aku cuman bilang suami aku kembali kepadaku suami aku rujuk sama aku suami aku bertemu lagi sama aku gitu aja sih Kak karena karena kalau aku panjang lebar nih Kak yang ada tuh bukannya bener ya jadinya ngeblunder aja gitu Kak bener tapi tapi yang pasti itu yang harus bener-bener itu semua energi yang buruk itu dilepasin dulu kak biar-biar fokus untuk afirmasinya ya betul kak spek apa namanya sesespesifik mungkin sih kalau aku kayak aku punya anak cewek anak aku cantik apa namanya eh hamilnya bagus terus anaknya juga gendut gitu-gitu Kak bener spesifik kemarin kemarin aku sampai usg sampai tiga kali Kak itu berat badannya tuh sekarang udah hampir tiga kilo lebih sesimpel itu sih sebenernya Kak afirmasi itu sesimpel itu karena kan kata kanai semakin kamu simpel semakin kamu mendapatkan apa yang kamu mau terus juga terakhir aku pantas mendapatkan apa yang aku mau dan aku berhasil mendapatkan yang apa aku mau simple itu aja Kak setiap hari bahkan kalau lagi ada waktu luang bangun tidur yang penting sih bangun tidur sama sebelum tidur tapi kalau habis sholat atau habis baca Quran Alhamdulillah aku tuh selalu afirmasi Kak karena auranya itu bener-bener bagus kata kanai kan terus juga eh apa namanya jangan patah semangat ada sih rasa capek ada rasa bosen tapi itu semua eh aku bantap ayo aku kan pengen ini nih aku pengen ini masa aku nggak bisa gitu sih motivasi diri sendiri aja sih Kak betul intinya satu energinya jangan pernah obses dan jangan pernah ditunggu aku itu kegiatannya kayak ikut ikut majelis terus ikut bakti sosial terus ikut-ikut kayak yang bikin kesibukan aja sih Kak ah kalau terus keingetan terus kadang-kadang sih suka mana ya mana ya afirmasi lagi Oh aku lepasin lagi aku lepasin lagi aku lepasin lagi gitu sih Kak punya aku ceritanya ngeliat rumah aku ngeliat di jalan sama suami aku aku bilang aku pengen punya rumah itu deh minimalis aku gitu kan terus nabi bilang suami kan emang orangnya denial Kak ah belum tentu nggak mungkin gitu-gitu kan terus aku bilang aku sampai rumah setahun sih Kak terus aku bilang gini aku punya rumah itu aku dapet rumah itu rumah itu rumah itu punya aku aku bilang gitu kan nggak mungkin nggak terjadi semua karena Allah boom kunfaya kun rumah itu punya aku gitu kan setiap aku afirmasi dan setiap aku lewat rumah itu sambil aku salawatin sambil juga aku berdoa juga disambil juga didukung sama bantuan orang tua usaha support segala macem Alhamdulillah Kak hari ini nih aku lagi lihat rumahnya dan hari ini juga perjanjian segala macem untuk pembiayaan rumah Kak sebenarnya aku juga lihat awal-awal karena iseng-iseng apa sih afirmasi aku belajaran Oh iya ya ternyata salah lah selama ini afirmasiku gitu kan karena kan kalau dulu aku ya ngomong tuh asal aja Kak gitu ibaratnya benar kata kanai omongan itu adalah doa kita gitu kan dulu tuh aku yang namanya suami aku pasti takutnya ninggalin aku nih suami aku begini nih suami aku begini jadi overthinking net itu ternyata terjadi Kak makanya semenjak kenal kanai baru-baru kenal kanai aku pelajarin pelan-pelan sampai aku puter fitinya berkali-kali puter fiti kanai berkali-kali Oh seperti ini Oh luka batinnya harus dibuangnya seperti ini gitu Kak aku pelajarinnya pelan-pelan kita nggak ada yang instan sebenarnya kadang ada yang aneh juga Kak kadang kan namanya orang kan katakannya coba deh cari deh guru yang kayak aku gini-gini aku bersyukur banget udah Alhamdulillah banget kanai ngasih ilmu aku gratis tanpa biaya kecuali masuk grup ya ya mungkin beda ya Kak ya maksudnya ilmu yang berharga yang benar-benar terjadi gitu kan sampai aku bilang aku mau fiti kanai yang umroh nih aku bilang aku kemarin ngeliat ih Masya Allah mudah-mudahan aku bisa ikut juga tuh bilang gitu kan iya bener Kak terus juga kan kayak percintaannya kanai kak Nay bisa aku enggak gitu Kak selalu kayak gitu kok bisa ya kok enggak ah coba gitu sampai aku pelan-pelan gimana kan dapetin intinya dapetin filmnya kan kayak tadi toku sih maketin filmnya tuh belum dapet Kak gimana gitu kalau aku sih punya aku cara sendiri ke aku meditasi dulu dengerin musik meditasi kan gitu terus udah set udah dapet nih filmnya nih ah waktunya afirmasi jangan pernah ditunda jangan pernah ditunda antar aja gitu itu enggak ya itu bikin menghambat sih intinya Kak betul terus juga kan sampai cancel delet ya aku pernah konsultasi psikolog segala macem bener kata psikolog juga kamu bagus ngelakuin afirmasi ini seperti ini aur kamu positif segala macem itu ngebantu kamu alam bawah sadar kamu Alfa kamu gitu-gitu deh Kak aku kan nggak paham ya lakuin terus bener aku lakuin terus sampai sampai Alhamdulillah apa yang aku mau saat ini bener-bener dapet bener-bener terjadi itu kayak itu kayak masih mimpi gitu Kak karena udah dari awalnya udah pesimis ah nggak mungkin nggak bisa gitu kan pasti gagal karena ya bener kata kanai Allah itu eh sebagaimana perasaan prasangka hambanya terus untuk afirmasi nikah afirmasi untuk suami ya terutama suami kan gimana namanya kita rumah tangga pengen bahagia sama suami pengen seneng itu spesifik mungkin Kak suami aku bucin sama aku suami aku tergila-gila sama aku aku yang paling cantik aku yang paling hot gitu-gitu Kak bener kan terjadi bener deh sampai tuh suami aku yang tadinya nggak overprotektif sekarang over banget Kak cemburuan banget tapi emang bener sih Kak kalau lagi saat down nih saat lagi males saat lagi itu semua ada memang itu kan setan kata-kata setan bisa masuk loh dari mana aja gitu kan terus kalau lagi kayak gitu mungkin tanpa kita harus nulis dengan cara meditasi lagi atau aku sholat zikir sambil afirmasi itu lebih nikmat lagi Kak bener deh Kak bahkan suami aku nanya suami aku nanya sama aku kok kamu hidup sekarang simple banget sih nggak yang bawel kayak dulu nggak yang ribet kayak dulu aku cuman bilang selau aku bilang eh santai aja aku bilang toh afirmasi ku berhasil semua kok nantinya aku bilang seperti itu Kak apalagi jadi suami aku juga orangnya suka afirmasi tapi dia yang afirmasinya tuh yang visualisasi gitu Kak jadi itu kalau waktu itu tuh jadi aku tarik-tarik-tarik energi nih energi siapa nih yang kuat kadang energi ku yang lemah gitu tapi di saat energi aku lemah aku bumin lagi gimana caranya nih biar ini Alhamdulillah Masya Allah ya tebaruk Allah nya dia balik sama aku aku sekarang punya anak bahagia banget Kak sumpah ya Kak ya aku tuh bersyukur banget aku berakhir semoga kakak bisa bahagia terus juga bisa sehat terus bisa kasih ilmu yang lebih bermanfaat lagi dan teman-teman semua nih berusaha jangan pernah putus asa atas apa yang sedang kamu lakukan gitu terus aja walaupun kamu capek terus aja lakuin gitu walaupun capek ya udah kamu stop dulu kamu meditasi dulu atau kamu yang beragam muslim kamu bisa zikir aku gitu istirahat atau bagaimana gitu kan karena memang alam bawah sadar itu yang lebih lebih parah efeknya daripada alam nyata gitu karena bagi aku ya bagi aku sendiri nih bagi aku sendiri di saat di saat kamu tidur terus kamu berpikiran overthinking Nah itu yang akan terjadi karena aku ngerasain sendiri itu dulu aku sebelum kenal kanai itu overthinking sebelum tidur toh boom kok seperti ini sih gitu kan tapi Alhamdulillah semenjak kenal Kak Nay semenjak dapat ilmu dari Kak Nay semua hidupku berubah Kak berubah banget mulai dari keuangan keluarga terus juga afirmasi-afirmasi yang lain Alhamdulillah hidup aku lebih lebih santai lebih rileks lebih ya udah gitu loh ngapain takut aku cuman kayak gitu aja sekarang Kak betul banget Kak karena pikiran itu ada yang akan bisa menghancurkan dirimu sendiri gitu kan Nay bahkan kan aku setiap kanai waktu dibat waktu kakak dimana tuh di Jerman apa dimana aku lupa tuh Kak tuh terus kakak juga kakak juga lagi umroh dimanapun kakak sampai kakak jalan sama sama orang tua kakak sama maminya kakak tetep juga di jalan dimana kakak mau jarak kakak live aku masuk aku masuk karena apa sih namanya energi tambahan kak energi tambahan kayak kakak live nih sekarang nih energi tambahannya tuh kayak dua kali lipat apalagi kan aku punya stiker-stiker kakak nih yang kakak bikin nih kan jadi sebelum-sebelum aku afirmasi nih aku buka aku tempelin di buku yang banyak kayak kak naik gitu sama persis banget aku tempel tempel sebelum itu aku baca aku baca kakak bener deh karena kalau aku udah baca itu kayaknya Oh dapet nih filmnya Oh dapet feelingnya nih Oh tulis lagi nih apa ini yang ada apa yang ada di otak di otak aku aja gitu jadi untuk temen-temen yang ada di otak temen-temen aja yang temen-temen keluarin gitu karena kalau untuk kamu itu kan ibaratnya naturalisasi naturalnya aja gitu nggak usah yang harus diada-adain aku harus ini harus ini gitu kan terus juga energi menunggunya obses obsesnya itu yang harus diperlu diilangin 3D nya utama tuh 3D nya bahkan kalau dulu kak aku sampai di cancel delete ya sampai disumpahin orang terus katakan aku mah balikin lagi energinya gitu-gitu tuh katakan naik kan Masya Allah kak aku balikin energinya dia penghinaan segala macem cici maki cancel delete akhirnya ya balik ke orang itu sendiri Kak iya Kak kayaknya santai aja gitu terus sampai suami nggak capek apa nulis punya pulpen banyak banget katanya punya stiker-stiker bahkan punya ya aksesoris aksesoris lainnya kan aku bilang gini udah tenang aja aku bilang emang kenapa sih katanya ada suka banget ya karena ini ibaratnya tuh kayak eh healing aku sendiri healing setiap orang mungkin beda-beda ya kaya tapi kalau untuk healing aku itu bukan bukan me time aku tuh bukan jalan-jalan atau bukan happy happy gitu yang mesti keluar duit biaya mahal gitu kalau untuk aku sendiri pribadi aku sendiri me time aku healing aku itu cuman ada di buku-buku buku aku tuh kayaknya tuh kalau nggak ditulis tuh kayaknya kok kosong ya buku gitu kayaknya kurang enak gitu Kak iya betul aku ngeliat buku karena itu udah banyak banget Kak betul sampai aku tuh sampai apa yang lucunya yang lucunya itu yang gak aku bikin sangka-sangka konakannya karena ini yang cewek nih yang afirmasi iPhone gitu kan Wow terjadi gitu kan Masya Allah itu banget Kak Masya Allah banget betul Kak betul karena semua itu memang semua itu terjadi yang karena Tuhan kita sendiri gitu kepercayaan Tuhan kita ya Tuhan kita yaitu ada gitu Kak karena semua yang dilakuin di muka bumi ini semua itu memang berkat Tuhan kita gitu makanya juga aku tuh sampai heran-heran gitu sama karena langsung umroh dan masih aku gitu ya Allah Masya Allah aku bilang gitu aku sampai kaget ah mau aku kayak gini itu kan ibaratnya bukan bukan Ria atau kita sombong Kak sebagai sebagai pencapaian kita itu jadi buat sharing ke temen-temen jadi bisa lebih semangat lagi gitu kan maksudnya gitu juga kan kayak karena bikin Viti kadang ada ini mah pelet ini mah ini ini mah ini aku nggak bisa Kak kok udah gagal ya kok dia nggak balik ya banyak banget yang kayak gitu Kak sampai aku bikin komentar di tempat Kakak tuh sampai ada yang komen juga Kak gimana sih rahasianya aku cuman bilang afirmasi aku simple terus juga terus juga yang satu hal sih yang yang aku pegang dari kanai eh jangan lupa setiap afirmasi paskan karena energi buruk itu kalau nggak dilepaskan akan menghambat semua afirmasi-afirmasi I dan juga yang aku pikirin itu apa yang aku katakan lain apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi semakin kamu pikirkan semakin terjadi jadi aku pikir ini gini aku punya rumah nih ah rumah aku gede banget ya aku bisa nih rumah ini nih ini mah rumah aku gitu jadi semakin aku pikirin semakin aku pikirin itu semakin terjadi Kak karena bener pesan kanai dia jadi kalau ngeliat rumah Alhamdulillah ya Masya Allah ya jadi aku lihat rumah aku sekarang ini rumah aku ini di rumah aku gitu kak walaupun kata sama aku kayak orang gila gitu kan ya tapi nggak papa aku bilang gitu Iya bahkan sampai suami aku nanya ih kan dulu aku nggak pernah bucin ke kamu kayak gini nih nggak pernah kayak gini sama kamu nggak pernah romantis romantisan kenapa aku sekarang kayak gini ya sama kamu cuman aku jawab hahaha aku gini aja sih Kak aku cuman ketawa aja atau dia gini kamu pelet aku ya katanya gitu aku enggak pelet kamu kok aku bilang gitu aku cuman aku cuman bikin hati kamu lebih tenang aja kecewa kayak gitu sih Kak karena emang bener Kak kalau kita nggak lepasin amarah suami amarah orang kepadaku amarah suamiku kepadaku itu bakalan bakalan disitu-situ aja gitu loh Kak apalagi amarahku pada suami gitu-gitu namanya rumah tangga atau hubungan pasti ada pertengkaran tapi harus semuanya sih harus berjalan juga semuanya harus fokus harus sabar jangan ditunggu ya temen-temen kalau semakin kalian tunggu semakin kalian obses itu enggak akan terjadi gitu lepasin aja balik punya anak sekarang Iya betul-betul banget Kakak udah gitu kan apa namanya eh aku tuh ngejalanin afirmasi ini juga kan tujuh bulan juga itu waktu yang enggak sebentar gitu tiap hari tiap menit bahkan setiap jam kalau lagi afirmasi dan juga aku punya rumah aku juga punya Alhamdulillah nya aku lagi hamil sekarang itu juga waktunya tuh bukan yang sebentar kadang itu memang ada yang sebentar tapi kadang ada memang yang lama bukan karena hal itu enggak terjadi tapi mungkin dari mindset kamu atau pikiran kamu yang belum lepasin seperti aku gitu kan jadi aku juga masih banyak masih banyak yang harus dipelajari masih banyak kesalahan dimana dimananya tapi ya bahwa happy aja bahwa enjoy aja nggak usah ditunggu-tunggu-tunggu-tunggu gitu Jadi aku mikirnya tuh sekarang yaudah udah simpel aja gitu mendapat dapat-dapat dapat-dapat aja udah pikiran aku sekarang kayak gitu aja berhasil 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 dan bisa udah gitu jadi enggak perlu nunggu aku Kak Masya Allah tabarakallahnya ya kayak aku afirmasi rumah ini kalau mau dihitung-hitung itu ya kalau mau dihitung sih ya enggak begitu lama Kak aku cuman afirmasi cuma tiga bulan Kak afirmasi cuma tiga bulan itu juga nggak aku tunggu sama sekali Masya Allah tabarakallahnya suami aku dapat rezeki entah dari mana datangnya karena mungkin afirmasi yang setiap hari aku doa atau afirmasi tiba-tiba boom aku punya rezeki yang begitu banyak terus aku bilang aku mau rumah itu aku bilang gitu kan terus aku tanya nih Kak kemarin dua hari yang lalu ya ini mau dijual persis banget rumah itu yang aku mau Kak iya Kak rumah itu jalanannya disitu posisi rumahnya sama aku bilang gitu ya Allah sampai tadi aku nangis sama suami aku bilang terus kata suami aku nggak ada sia-sia ya ternyata kamu afirmasi di buku-buku kamu kadang kalau udah selesai afirmasi nih Kak yang udah terjadi lagi sama aku aku baca-baca lagi kok aku sampai kok bisa ya kok nyata ya gitu Kak bener kayak kayak tuh aku buka lagi aku buka lagi gitu Alhamdulillah aku bilang ya Allah terima kasih atas berkatmu semua ini terjadi aku bilang gitu Masya Allah kata Barakallah jadi temen-temen jangan pernah capek jangan pernah capek kok belum ya kok belum ya dia bisa dia cepet dia ini dia semua itu tergantung juga walaupun kita udah ada usaha seperti ini balik lagi kamunya pasrah enggak sama Allah gitu aja karena bener katakan Hai setan itu masuk dari manapun bahkan yang sering masuk itu dari kepala gitu kan dari kepala kita dari kuping segala macem setelah bener katakan juga setelah kita lepasin itu karena bikin auranya itu pembuangan energinya bisa mulai dari eh buang air kecil atau pusing kepala atau keringetan atau kita bersendawa itu bener keluar kadi aku seperti itu loh dan kanai juga ibaratnya kalau ada kanai baca komen atau segala macem energinya kanai kanai serap dan adanya di kanai nih kanai keluarin lagi gitu kan itu bener kak terjadi kok aku habis hampir masih lepas kan kok aku bulat balik kamar mandi ya gitu kadang-kadang lah betul kalau kamu mikirin masalah terus temen-temen mikirin masalah terus itu enggak akan ada habisnya yang ada malah makin pusing yang ada malah makin kayak benang kusut kadang-kadang ada temen-temen akalusinasi segala macem gitu-gitu Kak gitu kan mungkin orang yang masih denang atas afirmasi atau atas visualisasi atau manifestasi yang mungkin mereka enggak tahu jadi aku kehidupan jadi disitu-situ aja gitu betul banget apalagi tuh energi yang paling bagus tuh buat aku kalau lagi live karena itu terakhir itu yang paling bagus itu tahun 2023 eh apa namanya malam tahun baru 2023-2024 itu afirmasinya tuh happy banget sampai pakai dua HP Kak yang satu anak Nurwita yang satu teman manifestasi gua tuh kan kakak live dua-duanya aku pakai itu tuh biar auranya tuh happy banget kayak itu kayaknya tuh happy banget di tahun 2023-2024 itu happy banget gak bener-bener makanya kakak juga walaupun kakak di Madinah atau kakak lagi di apa Umroh juga itu setiap kakak pergi juga ke luar negeri juga pun kakak pun selalu live gitu kan maksudnya mungkin kakak juga ngebantu temen-temen yang mungkin masih putus asa atau masih yang bingung tapi kadang kita udah jelasin orangnya masih denial aja gitu Kak makanya aku bilang ah biarin aja deh gitu tetep aja ikutin aja gitu kadang-kadang-kadang sih waktu itu waktu itu ya Kak ya aku belum percaya nih apa manifestasi di afirmasi sampai aku cari-cari lagi kan di tiktok banyak Kak ternyata harga-harganya mereka rilis bandrol sekian price sekian sekian dalam sekian jam gitu-gitu Kak terus aku bilang manfaatin ilmu yang ada karena ngaji gratis ngapain aku bayar-bayar yang harus sampai sejuta dua juta gitu-gitu itu aku mikirnya gitu betul kau sampai jutaan Kak bener deh itu persesi aja satu sesi itu hanya satu jam itu dia debar bandrol harga price list itu 500.000 baik segitu aja ya teman-teman jadi kesimpulan dari kita berbincang-bincang di live testimonial ini Kak Devi itu Masyarakat Baruqa Allah ya balik lagi dengan suaminya mendapatkan anak juga ya dan juga mendapatkan rumah jadi nggak ada yang sia-sia inget ya teman-teman nggak ada doa yang sia-sia dan juga buah kesabaran itu pasti manis 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 manisnya jadi buat teman-teman yang lain semangat jangan pedulikan apa namanya apa kata orang dan juga jangan membandingkan hidup teman-teman dengan hidup orang lain karena setiap orang itu berbeda-beda dan juga time framenya berbeda-beda balik lagi sama teman-teman kalau bisa teman-teman bisa menghandle diri teman-teman apalagi kan kita tahu ya ujian sama diri sendiri itu tidak mudah ya perlu kesabaran dan juga disiplin ya karena sama diri sendiri itu bukan win or lulus ya tapi bagaimana kita bisa benar-benar harmonis ya jaga selalu teman-teman mentalnya ya sehat mental sehat emosional dan juga jaga cara reaksi baik itu untuk pasangan dan juga reaksi buat diri sendiri ya jangan sampai membuli diri sendiri jadi stop untuk berpikir yang negatif stop menjadi korban karena pikiran teman-teman sendiri dan yakini apapun itu yang teman-teman inginkan ya yakini ini bahwa Tuhan atau Allah itu mampu memberikan apapun yang kalian inginkan lo sama kakak kakak juga sehat selalu semoga kakak sama yang Jerman itu bisa kembali lagi karena aku lihat itu kakak happy banget sama dia terima kasih teman-teman see you in another episode amin 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 amin